oke baik di video ini saya akan menjelaskan kepada anda bagaimana sih facebook ad itu bekerja ya mengapa saya ingin menjelaskan ini karena ini akan berkaitan dengan detail targetingnya ya oke nah contoh seperti ini iklan ini muncul setelah saya mengetikan google adwords di kolom post anda bisa lihat disini nah yang jadi pertanyaannya apakah saya suka dengan google adwords atau tidak ya nah tapi yang jadi masalah adalah ketika saya mengetikan google adwords maka iklan ini akan muncul ya oke contohnya seperti ini ya oke saya suka dengan Liverpool tapi saya tidak suka dengan Barcelona nah ketika saya mengetikan Barcelona wow misalnya contoh seperti push ya wah syukurin misalnya ya Barcelona kalah 3-0 nah saya melihatkan bahwa saya tidak suka dengan Barcelona tapi ketika saya mengetikan Barcelona tiba-tiba muncul iklan Barcelona nah yang jadi pertanyaan adalah apakah appetizer itu rugi atau untung ketika iklannya tampil ke saya ya tentu rugi karena saya tidak suka dengan Barcelona tetapi iklan itu muncul ke Barcelona nah untuk itulah kalau kita sebagai appetizer di posisi pengiklan itu sangat-sangat merugikan kita nah untuk itulah kita harus tahu bagaimana cara membuat iklan kita tampil ke banyak orang tersebut dan benar-benar tertarget yaitu dengan cara Nero ya bagaimana caranya oke saya akan tunjukkan kepada anda oke seperti ini ya katakanlah saya suka dengan oke katakanlah saya ingin mempromosikan baju bola Real Madrid ya tentu saya ingin mentarget orang-orang yang suka dengan Real Madrid saya tidak akan mentarget ya saya tidak akan mentarget orang-orang yang tidak suka dengan Real Madrid ya mengapa? karena kalau saya mentarget orang-orang yang tidak suka dengan Real Madrid maka iklan saya akan boncos atau iklan saya akan rugi disini caranya misalnya kalau kita menarget misalnya suka dengan real madrid oke real madrid misalnya ya maka selanjutnya kita harus buat seperti ini nero nero nya apa pemain nya bila perlu ya geld bill misalnya oke geret jadi seperti ini nah anda setelah disana warna biru itu adalah real madrid warna kuning adalah real madrid jadi nanti iklan kita akan tampil di yang suka dengan real madrid dan suka dengan real madrid otomatis ketika kita mempunyai atau kita iklan kita tampil ke orang yang suka dengan real madrid dan juga suka dengan real madrid maka bisa dikategorikan atau peluang kita untuk mendapatkan orang-orang yang benar tertarget itu sangat-sangat besar nah untuk itulah kalau anda mempromosikan sesuatu yang cukup seperti ini ya saya yakin iklannya ya terkadang boncos ya karena seperti tadi ya saya tidak suka dengan Barcelona tapi saya mengetikan kata Barcelona otomatis iklan tersebut akan muncul ke saya kalau saya mengetikan ini tapi kalau saya mengetikan iklan misalnya yang tadi ya oke yang tadi ya oke nah maka maka iklan kita akan tampil ke orang yang suka dengan Barcelona dan suka dengan Grabbell seperti tadi saya suka dengan Barcelona saya juga suka dengan Messi otomatis saya pasti dikategorikan suka dengan Barcelona ya oke seperti itu caranya ya saya sarankan anda gunakan narrow audience ya karena dengan anda menggunakan narrow audience maka anda akan mendapatkan orang-orang yang benar-benar tertarget tertarget maka anda di suburbs ya bagi fing лучше bagi政Travis seperti yang berapa bay